Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama dan yang utama Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita Yang telah melimpahkan topik dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pelatihan teknis perencanaan pembangunan Bapak dan Ibu yang kami hormati Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas dan berdiskusi Tentang sebuah tema yang sangat terkait keras dengan perencanaan pembangunan Dan ini merupakan salah satu siklus manajemen kegiatan perencanaan pembangunan Yaitu tentang sistem monitoring dan evaluasi pembangunan Monitoring dan evaluasi merupakan siklus yang sangat penting Dalam pelaksanaan program pembangunan Baik yang bersekala nasional maupun perencanaan yang berada di tingkat daerah Mengapa monitoring dan evaluasi menjadi penting? Karena yang pertama karena monitoring dan evaluasi itu merupakan kegiatan Untuk memastikan output maupun outcome dari hasil pembangunan itu Sesuai dengan apa yang kita harapkan Dengan monitoring dan evaluasi kita dapat menilai Apakah sebuah kegiatan itu dapat berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Kemudian yang kedua monitoring dan evaluasi itu dapat memberikan kepada kita sebuah evaluasi Apakah perencanaan yang sudah kita lakukan itu sudah baik dan benar Baik dari sisi proses, dari sisi metode maupun tahapannya itu sudah benar Dan evaluasi ini akan memberikan kepada kita sebuah umpan balik terhadap proses perencanaan itu sendiri Kemudian yang ketiga monitoring dan evaluasi ini dapat memastikan Apakah ada peningkatan kinerja atau tingkat produktivitas yang diinginkan dari suatu unit kerja Apakah dengan kegiatan yang kita laksanakan itu sudah berjalan secara efektif maupun efisien Sementara itu dulu pengantar dari kami Nanti akan kita lanjutkan dalam kegiatan belajar mengajar nanti Dari kami kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!